selamat menikmati biar kita semua tahu seberapa banyak pohon aren yang ada di kebun mas Iwan nah ini kita kebetulan juga mas Iwan sedang berada di kebun hari ini katanya mau proses peningguran teman-teman jadi kita sekalian nanti ya kita buat video terpisah karena takutnya terlalu panjang nah ini beliau nih mas Iwan gimana kabar mas Iwan Alhamdulillah sehat nah kita sekarang sudah di kebun aren milik mas Iwan nih teman-teman bisa teman-teman lihat pohon-pohon arennya ini tidak khusus kebun aren ya teman-teman karena disini juga masih ada pohon-pohon kopi dan yang lainnya teman-teman nah ini sudah dibersihkan nih teman-teman dengan arennya ini sudah proses pemukulan apa gimana ini mas Iwan itu sudah pemukulan sebanyak empat kali oh jadi ini yang pertama yang paling atas yang kedua itu baru satu kali perkiraan sampai proses pemotongan itu berapa kali pemukulan itu dia kalau maksimal bisa sampai tujuh kali paling sedikit lima kali lah kalau untuk bunga pertama karena tangannya juga lumayan gede jumbo ya jadi untuk proses pemukulan sampai pemotongan itu tidak tentu teman-teman ada yang satu lengan itu cuma empat kali pemotongan empat kali pemukulan sudah dipotong ada yang sampai tujuh kali pemukulan baru dipotong jadi tidak tentu teman-teman di setiap manggar arennya walaupun tidak khusus pohon aren di kebun mas Iwan ini tetapi sangat banyak teman-teman pohon aren bisa teman-teman lihat ini calon-calon yang nantinya akan disadap lagi nah ini pohon aren yang sudah tua yang sudah tua teman-teman kenapa dibilang sudah tua karena ini manggar arennya sudah ada di bawah nih karena untuk pohon aren keluar pertama itu di bagian atas jadi turun ke bawah teman-teman kalau ini belum proses pemukulan ya mas belum pembersihan juga belum jadi pembersihan juga belum teman-teman apa ada waktu-waktunya apa tanda-tandanya untuk proses pembersihan dengan aren kalau biasanya sih nunggu sampai dia berbawah warna dari hijau ke ungu-unguan nah disitu sudah bisa diproses supaya tidak terlalu lama menunggu jadi kalau posisinya terlalu mudah gini kita bersihkan prosesnya nanti lama katanya teman-teman nunggunya jadi biar bunga atau manggar arennya ini agak tua terlebih dahulu baru proses pembersihan nah untuk proses pemukulan itu ada jeda waktu enggak dari pertama pembersihan manggar aren itu kalau mau bagus dia setelah kita bersihkan jangan dulu kita langsung kukul paling tidak dia kita biarkan dulu selama satu minggu biar cangan aren yang udah kita kupas ini menua karena posisinya begitu kita buka kita kupas kulit ininya dia akan nampak mudanya jangan langsung kita pukul kita biarkan dulu selama satu minggu setelah satu minggu baru kita mulai pemukulan jadi supaya si lengan arennya ini dia bagus enggak banyak memar jadi kalau proses pemukulan itu harus dijedak terlebih dahulu teman-teman katanya minimal satu minggu setelah pembersihan bertujuannya supaya lengan aren itu kering kering atau menua menua supaya tidak gampang memar jadi ketika proses pemukulan tangan arennya itu bagus kalau kita jedak dulu kalau emang kalau posisinya setelah dibersihkan kalau langsung dipukul itu bisa apa tidak kalau pertanyaan bisa atau tidak bisa aja cuman dia banyak memar nantinya setelah taruh lah dia kan dipaksa jatuhnya kan setelah kita bersihkan terus kita pukul karena dia masih muda akhirnya satu karena dia mungkin masih basah lembab disitulah dia banyak memar nanti jadi ada kendala ya iya jadi lebih baik kita menunggu dulu setelah dibersihkan minimal satu minggu baru proses pemukulan dan pengayunan teman-teman supaya tangan arennya juga tidak cacat nah untuk pohon aren yang di kebun mas iwan ini ada jenisnya enggak mas kalau jenisnya sih kita belum seberapa mengenali satu-satunya setiap pohonnya sih cuman kalau ini kan arennya aren lokal bukan pembenihan bukan dia termasuk tumbuh sendiri tumbuh alami tumbuh liar ya tumbuh liar jadi kan jadi kan di grup-grup juga banyak tuh pohon-pohon aren yang baru salah satunya pohon aren genjah katanya disini udah ada belum pohon aren genjah kalau aren genjah itu sebenarnya udah ada di pertanian orang-orang pertanian juga bahkan udah banyak tanem cuman kalau saya pribadi sih lebih memilih aren yang lokal yang alam karena proses panennya lumayan panjang dia satu pohonnya itu tinggi kalau dia genjah kan lima tahun udah bisa panen cuman masa panennya itu dia gak terlalu panjang gak seperti aren alam jadi itu teman-teman katanya perbandingannya karena untuk pohon aren genjah itu masa panennya dari kita nanem itu singkat beda dengan aren liar atau aren lokar seperti ini tetapi keuntungannya lebih untung aren liar seperti ini teman-teman kata mas Iwan karena untuk masa panennya itu lama kenapa bisa dikatakan lama karena untuk pohon aren liar seperti ini pohonnya tinggi teman-teman jadi lengan aren itu satu pohon sampai mati pohonnya itu perkiraan lima manggar yang kita sadap bahkan bisa lebih itu katanya teman-teman tetapi itu juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing katanya teman-teman nah oke teman-teman itu tadi proses bukan proses kita berkunjung ke kebun aren milik mas Iwan teman-teman buat teman-teman bantu share salam aren Lampung selamat selamat